Dan ini ya mungkin catatan penting juga bahwasannya kita tidak hanya, ya laki-laki tidak hanya diharamkan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra atau perhiasannya terbuat dari sutra murni. Bahkan selain laki-laki tidak dibolehkan menggunakannya, laki-laki pun bahkan tidak boleh duduk di atasnya. Atau sengaja duduk di atas sutra. Itu tidak dibolehkan. Ini sebagaimana hadis yang dari Huzaifah. Beliau mengatakannya, Kata beliau, Nabi AS melarang kami memakai pakaian sutra. Dan dibaj, ya, dibaj sutra yang bergambar, ya, dibaj. Dan melarang kami duduk di atasnya. Ini doratan al-al-bukhori. Jadi laki-laki itu, ya dia selain dilarang duduk di atas kain, duduk dilarang menggunakan kain sutra, dia juga dilarang duduk di atasnya. Dilarang juga duduk, duduk di atasnya. Jadi ini penting, penting untuk kita jadikan sebagai catatan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, Laki-laki diharamkan menggunakan sutra untuk pakaian, untuk dijadikan alas duduk, untuk dijadikan alas sandaran, untuk menyelimuti diri, atau sebagainya penutup sesuatu. Atau segala bentuk penggunaan. Tidak ada khilaf masalah ini, kecuali ada satu pendapat yang mungkar, kata beliau disebutkan oleh ar-afi' bahwa laki-laki dibolehkan duduk di atas sutra. Pendapat ini, kata beliau batil, dan tidak jelas, dan sangat jelas kelirunya. Tidak boleh dipegang, karena hadith sahih di atas. Ini adalah madhab kami. Ada pun memakai pakaian sutra, maka ini disepakati haramnya. Ada pun penggunaannya selain pakaian, Abu Hanifah membolehkannya. Ada pun Imam Malik, Imam Ahmad, Muhammad, Dawud, dan selainnya sepakat dengan kami akan keharamannya. Dalil kami adalah hadith ruzayfah. Dan karena sebab pelarianan penggunaan pakaian sutra ini juga terdapat pada penggunaan sutra untuk selain pakaian. Ini disebutkan dalam Al-Majimud.